Tujukan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Selamat datang di Ibadah Welcome Baby Day Sebelum ibadah mari sama-sama kita bersatu dalam doa Bapak dalam surga kami cip syukur Tuhan Yesus Atas kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan Atas kasih setiamu dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau nyatakan bahwa engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami Allah yang setia Allah yang selalu ada dalam hidup kami Allah yang selalu menyertai setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Biar engkau yang pimpin hidup kami Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kau adalah yang setia Bapak yang mulia Terima kasih Tuhan Yesus 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 Kau selamatkan hidupku dengan apa akan ku balas Yesus Terima kasih Tuhan 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 Yesus Kau menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dan dengan hati yang bersyukur, nyatakan kepada Tuhan, kau Allah yang setia, Bapak yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan kubalas. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan kubalas. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan kubalas. Hati Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan kubalas. Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, selamanya. Mari angkat kedua tangan-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu dan katakan. Dengan apakanku, betapa engkau baik Tuhan. Sekala kebaikan-Mu. Sekala kebaikan-Mu. Segenap hatiku kami menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan kubalas. Sekala kebaikan-Mu. Sekala kebaikan-Mu. Sekala kebaikan-Mu. Sekala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan kubalas. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan kubalas. Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya, selamanya Kami bersyukur padamu Tuhan Kami naikkan syukur kami Tuhan Sebab engkau baik Teramat baik Tuhan Yesus Kami naikkan syukur kami Tuhan Kami angkat tangan kami Kami menuju Engkau Allah yang setia Takkan tinggalkan Kami angkat tangan kami Engkau ada bagi kami Tuhan Engkau ada Yesus Sungguh engkau setia Sungguh engkau setia Dalam hidup kami Kami angkat tangan kami Tuhan Kami naikkan syukur kami Tuhan Kami naikkan syukur kami Tuhan Kami naikkan syukur kami Tuhan Yang ku perlu Kau setia Kau mulia Dulu sekarang dan selamanya Sungguh engkau setia Tuhan Mencunjukkan kasih Terima kasih Kami naikkan syukur kami Tuhan Kami naikkan syukur Anda Kau naikkan syukur kami Tuhan Kau naikkan syukur kami Tuhan Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kamu mulia, dulu sekarang dan selamanya Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kamu mulia, Bapak kau setia Kau setia, kamu mulia, Bapak kau setia Sungguh kau setia, kau setia Kau mulia, Bapak kau setia Betapa engkau setia Tuhan, kami bersyukur Terima kasih Yesus Kami bersyukur kepadamu Tuhan Shalom Jemaah Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Khususnya kepada para suami dan istri Dimana pada ibadah Welcome Baby Day di CK7 pada hari ini Saya percaya kita semuanya ada di dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan Nah pada ibadah Welcome Baby Day saat ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang penting buat kita semuanya Khususnya kepada para suami, para calon Bapak Yang akan mendapatkan kasih karunia Tuhan Untuk mendapatkan anak atau buah cinta Yang sebentar akan lahir dari rahim Istri yang saudara kasihi Nah seringkali banyak pertanyaan masuk kepada saya Apa sih peran suami bagi istri yang sedang mengandung Peran seorang suami ketika istrinya sedang menantikan kelahiran bagi buah cinta mereka berdua Tentunya karena kita ada dalam sebuah lembaga gereja Maka yang pertama harus saya sampaikan adalah dasar firman Tuhan Sebagai seorang suami apa yang harus dilakukan Menjelang kelahiran buah cinta yang dinantikan dengan penuh sukacita itu Oleh sebab itu hari ini saya akan sampaikan satu pesan firman Tuhan Bahwa anak itu adalah warisan Tuhan Anak itu adalah milik pusaka Tuhan Bayi yang ada di rahim istri saudara Itu adalah benih dari seorang laki-laki Yang diizinkan Tuhan untuk berkembang Berkembang menjadi seorang bayi yang akan lahir Nah itu disebut sebagai milik pusaka Tuhan Nah apa peran orang tua bagi kelahiran milik pusaka Tuhan itu Itulah sebabnya saya akan sampaikan bagaimana anak panah di tangan pahlawan Anak-anak yang akan dilahirkan adalah seperti anak panah Seperti buah anak panah di tangan pahlawan Artinya tangan pahlawan itu pahlawan adalah suami dan istri Yang akan melesatkan anak panah itu Yang akan membawa anak panah itu Menuju kepada destiny Seperti yang Tuhan kehendaki Oleh sebab itu Dalam hal pertemuan hari ini saya akan sampaikan Apa peran suami Untuk melesatkan anak panah Untuk melesatkan milik pusaka Tuhan itu Supaya sampai kepada tujuan Seperti yang Tuhan kehendaki Nah ada dasar firman Tuhan yang harus kita perhatikan baik-baik Seperti yang terdapat di dalam Masmur 127 Masmur 127 Ayatnya yang ketiga dan yang keempat Demikian firman Tuhan Saya bacakan Masmur 127 Ayat tiga dan empat Sesungguhnya Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan Jadi kalau ada kata anak-anak lelaki Bukan berarti Oh ini hanya untuk yang berjenis kelamin lelaki Bukan Tetapi ini menunjuk kepada Anak panah tadi Adalah milik pusaka Tuhan Dan buah kandungan Adalah suatu upah Seperti anak panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa muda Nah Masmur 127 ini Menjelaskan kepada kita semuanya Khususnya Kepada calon orang tua Yang akan mendapatkan Anak atau Melahirkan buah cinta Atau melahirkan milik pusaka Tuhan Bahwa Apa yang ada di kandungan istri Apa yang ada di kandungan seorang ibu Itu adalah Itu adalah Kepercayaan Tuhan Itu adalah Kepercayaan Tuhan Disebut sebagai upah dari Tuhan Yaitu milik pusakanya Milik pusaka Tuhan Tentunya milik pusaka itu gak bisa sembarangan Gak bisa disepelekan Gak bisa dianggap enteng Karena milik pusaka itu harus dijaga Dirawat Dipersiapkan dengan baik Itulah disebut sebagai Kepercayaan Tuhan Kepada saudara Yang akan memiliki Anak atau buah cinta Kalian berdua Nah Milik pusaka Tuhan itu disebut sebagai Seperti anak panah Anak panah Dimana Dipercayakan kepada orang tua Disebut sebagai Di tangan pahlawan Jadi Orang tua itu adalah Pahlawan Bagi anak-anaknya Bagi janin yang akan lahir nanti Menjadi bayi Kanak-kanak Menjadi anak-anak Menjadi dewasa Demikianlah Maka Peran orang tua Harus Mempersiapkan Sejak dari dinyatakan Positif hamil Sampai kelahiran Orang tua Harus Memperhatikan Dan betul-betul serius Mempersiapkan kelahiran Buah cinta Disebut sebagai Anak panah ini Khusus pada hari ini Khusus pada pertemuan ini Saya akan membahas bagaimana Peran suami Untuk mempersiapkan Anak panahnya akan lahir itu Nah mari kita lihat Semua anak Harus dipandang sebagai Karunia Allah Yang menuntut Tanggung jawab Yang bijaksana Dari orang tua Benih yang ada di kandungan Istri saudara Benih yang ada di kandungan Calon ibu ini Itu harus dipandang Sebagai karunia Allah Karena Sehebat apapun manusia berusaha Kalau Tuhan tidak menentukan Tidak akan terjadi Iya kan Sekuat apapun Dorongan manusia Sekuat apapun Kehendak manusia Kalau Tuhan tidak izinkan Tidak terjadi Oleh sebab itu Kalau Seorang wanita Seorang ibu hamil Itu harus dipandang Sebagai karunia Allah Dan tugas orang tua adalah Bertanggung jawab Bertanggung jawab Atas karunia Allah ini Sehingga dipersiapkan Dengan bijaksana Hanya apabila Perintah Tuhan diterima Diajar Dan ditaati oleh orang tua Dan anak-anak Maka mereka akan mengalami Berkat-berkat Allah Artinya Semua yang dipercayakan Tuhan Benih yang ada dalam Rahim Seorang istri Itu harus Dipandang sebagai karunia Dan dipandang sebagai Sebuah perintah Tuhan Untuk Dijaga Dirawat Sesuai dengan Firman Tuhan Jadi sekali lagi Wah jangan sampai seorang suami Hanya bilang Yaudah Kamu hamil Itu urusanmu Urusanku cari uang Kamu mengandung Itu urusanmu Aku sudah memberikan benih Sekarang Itu urusanmu Urusanku adalah Mencari nafkah Ya memang harus mencari nafkah Tetapi Ada peran khusus Dari seorang Calon ayah Yang harus Mempertanggungjawabkan Bersama dengan istri Untuk mempersiapkan Kelahiran Buah cinta mereka Nah Di catatan saya Ada beberapa hal Yang harus dipersiapkan Seorang suami itu Untuk mendampingi Seorang istri Yang sedang mengandung Peran suami apa? Yang pertama Beri perhatian Kepada istri Dan janin Seorang suami Harus memberikan Perhatian Lebih Kepada Istri Yang sedang mengandung Dan janin Yang ada di dalam Kandungan Istri saudara Perhatian ini Diperlukan Perhatian ini Menjadi bentuk Tanggungjawab Seorang suami Terhadap Kelahiran Buah cinta kalian Harus itu Ya Jadi Seorang suami Harus Memberikan Perhatian Lebih lagi Lebih khusus lagi Ketika istrinya Mengandung Janin Yang ada di dalam Kandungannya Gitu ya Jadi jangan Jangan lepas tangan Jangan masa bodoh Jangan itu urusanmu Urusanku lain Gak bisa Di dalam Welcome Baby Day hari ini Diingatkan Seorang suami Harus Memberi Perhatian Khusus Dan lebih lagi Kepada istri Yang sedang Mengandung Dan janin Yang ada di dalam Kandungannya Itu yang pertama Tugas seorang suami Berikutnya Ketika istri Mengandung Apa itu Menjalin Ikatan Emosional Dengan janin Yang ada di kandungan Saudara mungkin Bertanya Pak Apa hubungannya Kan secara fisik Terpisah Antara suami Dan janin Yang ada di dalam Kandungan Istri saudara Bagaimana saya bisa Menjalin Ikatan emosional Kepada mereka Kepada janin itu Kepada calon bayi itu Saya mau katakan begini Secara rohani Secara rohani Ikatan Emosional Seorang ayah Terhadap janin Yang ada di dalam Kandungan istri saudara Itu bisa terjadi Kalau seorang ibu Kepada janin Jelas ya Karena satu tubuh itu Janin Ada di dalam tubuh Atau rahim Seorang istri Sementara Seorang suami Di dalam Menjalin Emosionalnya Kepada Janin Yang dilakukan apa Ya bangun Sebuah hubungan Bangun Sebuah komunikasi Dengan janin itu Komunikasi kan Tidak hanya Sekedar verbal Saja Pikiran Perkataan Tindakan Itu bisa disebut Sebagai sebuah Hubungan komunikasi Jadi Bagaimana Merasakan Atau mengungkapkan Perasaan Seorang suami Kepada calon bayi Yang akan lahir Itu diperlukan Sebagai contoh Seorang bisa berkata-kata Di depan Perut istri saudara Yang sedang mengandung Berkata Nak Dengan sangat Sukacita Aku menanti Engkau Lahir ke dunia Nak Kami berdua Menantikan engkau Kami sudah persiapkan Nak Engkau lah Pengikat cinta Antara Papamu Dan mamamu Nak Bertumbuh Bertumbuh Kembanglah Di dalam Rahim mamamu Supaya ketika Engkau lahir Engkau lahir Dengan penuh Sukacita Nah ini Perkatakan Menggedi elus-elus Itu perut istri saudara Sambil berkata Profetik Tuhan menjagai Engkau Tuhan melindungi Engkau Tuhan memberikan Pertumbuhan yang Sempurna Kepada Engkau Nah ini Jalinan Antara Emosional Seorang Ayah Kepada Anak Yang akan Lahir ini Diperlukan Saya yakin Percaya Kalau setiap Pagi Setiap Hari Saudara Lakukan hal itu Tuhan Sedang Mempersiapkan Sebuah Kelahiran Yang luar Biasa Bagi Anak Saudara Jadi yang kedua Jalinlah Ikatan Emosional Dengan Janin Sejak Dari Kandungan Istri Saudara Yang ketiga Peran Seorang Suami Kepada Istri Yang sedang Mengandung Andalah Membantu Menjaga Kesehatan Istri Ini penting Kesehatan Seorang Ibu Terhadap Janin Itu jelas Penting Tetapi Peran Suami Juga Harus Ada Kesehatan Dalam Artinya Apa ya Ketika Seorang Istri Dalam Keadaan Mengandung Apalagi Sudah Mengandung Besar Saudara Menolong Membantu Ini Seorang Suami Membantu Untuk Apa Supaya Kondisi Sang Ibu Dan Sang Janin Tetap Sehat Dijaga Dengan Vitamin-vitamin Yang dianjurkan Oleh dokter Kandungan Dengan Makanan-makanan Yang Sehat Dengan Situasi Rumah Tangga Yang Suasana Rumah Rumah Yang Sehat Sirkulasi Udara Yang Tepat Rumah Yang Tidak Lembab Ini Penting Biasanya Kalau Suami Atau Istri Menantikan Kelahiran Seorang Anak Mempersiapkan Kamar Yang Terbaik Ditata Dengan Rapi Dipersiapkan Ini Namanya Membantu Menjaga Kesehatan Istri Suami Suami Jangan Masa Bodoh Suami Jangan Cuek Suami Jangan Lepas Tangan Terhadap Persiapan Persalinan Atau Kelahiran Bayi Yang Saudara Nantikan Itu Jadi yang Ketiga Ayo Para Suami Bantulah Istri Saudara Supaya Tetap Menjaga Kesehatan Asupan Asupan Gisi Yang Terbaik Makanan Makanan Yang Bermutu Supaya Ibunya Sehat Bayinya Atau Janinya Juga Sehat Dan Kuat Yang Keempat Seorang Suami Ketika Istrinya Sedang Hamil Ada Langkah Yang Harus Diperhatikan Dan Tidak Kalah Penting Apa Itu Memanjakan Istri Dalam Rangka Baby Moon Ini Penting Memanjakan Istri Dalam Rangka Baby Moon Artinya Persiapan Untuk Kelahiran Dengan Cara Apa Dengan Cara Layani Dia Dimanjakan Karena Saya Saya Perhatikan Kalau Seorang Istri Sedang Mengandung Itu Bebannya Luar Biasa Bukan Hanya Membawa Kandungan Kemana Mana Tapi Mungkin Ada Keletihan Secara Emosional Juga Capek Secara Tubuh Juga Merasa Lelah Tidur Miring Ke kanan Susah Miring Ke kini Sakit Telentang Terus Juga Lelah Jadi Ini Saatnya Dimana Peran Suami Itu Memanjakan Istri Dalam Arti Apa Memanjakan Itu Layani Mama Mau Apa Kamu Mau Apa Sayang Misalnya 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 Di dapur Misalnya Pembantu Tidak Ada Tidak 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 Suami Suami Bantu Supaya Apa Masa-masa Menjelang Kelahiran Itu Suasana Hati Pikiran Jiwa Seorang Istri Itu Terlayani Terlayani Jadi Manjakan Dia Manjakan Dia Jelasnya Kalau Nyidam 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 Itu Suatu Permintaan Yang Kadang Tidak Biasa Dari Istri Ketika Dalam Mengandung Minta Sesuatu Yang Tidak Biasa Tidak Seperti Biasanya Malam-malam Misalnya Aku Pengen Rujak Nah Tiba-tiba Istri Sudaranya Malam-malam Pak Aku Pengen Makan Rujak Ya Itu Memang Tidak Lumrah Tidak Biasa Tapi Itu Seperti Sebuah Kemanjaan Yang Harus Dilayani Oleh Seorang Suami Ya Kalau Cari Rujak Malam-malam Ya Memang Agak Sulit Tetapi Itu Bentuk Pelayanan Seorang Suami Kepada Istri Yang Tiba-tiba Ngidam Sini Ngidam Situ Wah Harus Dilayani Ya Jangan Masa Bodoh Jangan Lepas Tangan Ayo Manjakan Istrimu Layani Dia Masa-masa Babymoon Ini Layani Dia Dengan Sekedapatimu Saya kan Percaya Beban Melahirkan Anak Beban Melahirkan Buah Cinta Saudara Tidak Hanya Dipikul Dipunda Istri Tapi Itu Harus Dipikul Bersama-sama Seperti Anak Panah Tadi Busur Panah Itu Kayunya Atau Bambunya Atau Besinya Melambangkan Suami Talinya Itu Melambangkan Istri Suami Dan Istri Busur Dan Tali Bersatu Untuk Melesatkan Anak Panah Jadi Ketika Menjelang Kelahiran Suami Perannya Salah Satu Memanjakan Istri Yang berikutnya Yang kelima Apa Peran Suami Yang kelima Adalah Menolong Istri Saat Mengatasi Keluhan Keluhan Menolong Misalnya Misalnya Pernah Suatu kali Istri saya Waktu Mengandung Anak Kami Yang kedua Dia merasa Aduh Pinggangku Sakit Itu Malam Saya Bangun Mana Sakit Ini Pejitin Pejitin Ini Menolong Istri Saat Mengalami Atau Mengatasi Keluhan Keluhan Aduh Panas Udara Panas Padahal Mungkin Ada AC Tapi Kadang Minta Dikipasin Minta Dikipasin Ini Seorang Suami Menolong Istri Mengatasi Masalah Itu Aduh Berat Apalagi Kalau Udah Hamil Tua Aduh Berat Jalan Dituntun Dipapah Supaya Apa Supaya Beban Yang ada Di Pundak Istri Itu Juga Suami Harus Menanggungnya Ingat ya Anak Di tangan Pahlawan Jadi Mari Para suami Di tempat ini Melihat Istrimu Sedang Mengalami Kesulitan Keluhan Dalam Masa Hamil Ini Saudara Harus Menolong Saudara Harus Ada Di Sampingnya Kan Selalu Ada Kata Kata Gini Seorang Suami Harus Siaga Siaga Itu Siap Antar Jaga Siap Antar Jaga Ini Harus Betul Betul Dipraktekan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Khususnya Kepada Istri yang Sedang Mengandung Dan suami Harus Siaga Siap Antar Jaga Yang terakhir Secara garis besar Apa peran Seorang suami Ketika istri Mengandung Mendampingi Istri Dalam Situasi Pra Kelahiran Mendampingi Istri Dalam Situasi Pra Kelahiran Menjarang Hari H Kan Diprediksi Bisa dipredisikan Oh Ini Hari Kemis Oh Ini Hari Rabu Akan Lahir Oh Ini Hari Jumat Akan Lahir Apalagi Kalau Disesar Kan Bisa Presisi Sekali Waktunya Itu Tapi Kalau Misalnya Normal Sekalipun Dokter Biasanya Mendapatkan Atau Memberikan Sebuah Pemahaman Bahwa Oh Lahir Tanggal Sekian Oh Lahir Hari Ini Nah Seorang Suami Harus Menyediakan Dirinya Untuk Mendampingi Istri Pra Kelahiran Pra Melahirkan Anak Artinya Sebelum Sebelum Kelahiran Harus Suami Mendampinginya Membesarkan Hati Istri Saudara Menguatkan Imannya Memberikan Pendampingan Pendampingan Bahwa Ma Kamu Tidak Sendiri Ma Ada Aku Saya Pernah Melihat Di Sebuah Tayangan Tayangan Dokumentasi Film Dokumentasi Bagaimana Suami itu Mendampingi Seorang Istri Yang Sedang Melahirkan Dia Cuma Pengen Pegang Keras Tangan Suaminya Dia Peluk Tangan Suaminya Untuk Untuk Ngeden Untuk Mengeluarkan Janin Itu Kadang Suami itu Sampai Dicakar Sampai Dicakar Sampai Wuh Gitu Dan Bicak Bayangkan Kalau gak Dari suami Itu Gimana Kalau Bukan suami Yang Mendampingi Siapa Lagi Oleh Sebab Itu Peran Suami Menjelang Istri Melahirkan Itu Harus Menjadi Pendamping Pendamping Beban Diangkat Bersama Beban Dipikul Bersama Dan Ketika Bayi Itu Lahir Saya Mau Beritahu Bapak Saudara Ada Sebuah Kepuasan Ilahi Ada Sebuah Kepuasan Batiniah Ada Sebuah Kepuasan Emosional Dimana Seorang Istri Melahirkan Buah Cinta Mereka Seorang Suami Dengan Mata Jasmani Melihat Keluarnya Anak Panah Itu Dari Rahim Istrinya Oleh sebab Itu Mari Sebagai Suami-suami Yang Mencintai Tuhan Mengasihi Istri Dan Mengasihi Anak-anak Jadilah Suami Yang Siaga Siap Antar Jaga Saya Percaya Ketika Para Suami Di Tempat Ini Yang Ikut Program Welcome Baby Day Ini Yang Betul-betul Memperhatikan Firman Tuhan Mau Menjadi Pendamping Yang Setia Buat Istrinya Mempertanggungjawabkan Atas Apa Yang Tuhan Percayakan Kepadanya Menantikan Buah Cinta Mereka Melesatkan Anak Panah Seperti Seorang Pahlawan Saudara 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 Disebut Sebagai Seorang Suami Yang Berbahagia Dan Saudara Akan Disebut Sebagai Pahlawan Dalam Rumah Tangga Saudara Istri Saudara Akan Melihat Dia Pahlawanku Anak-anak Saudara Akan Melihat Dia Pahlawanku Oleh Sebab Itu Jadilah Suami Yang Siap Antar Jaga Mendampingi Dan Men support Kepada Istri Saudara Kita Tundukan Kepala Bapak Bapak Di Surga Hambamu Berdoa Di Program Welcome Baby DK7 Ini Hambamu Berdoa Untuk Para Suami Yang Dipercaya Tuhan Bersama Dengan Istri Mereka Untuk Mempersiapkan Kelahiran Buah Cinta Mereka Yaitu Anak Panah Milik Pusaka Tuhan Biarlah Masa-masa Kehamilan Sampai Kelahiran Nanti Para Suami Khusususnya Di tempat Ini Menjadi Suami Yang Bertanggung Jawab Mengasih Istri Mendampingi Memanjakan Dalam Tanda Petik Melayani Istri Dan Mempersiapkan Janin Yang Kan Lahir Memiliki Kontak Emosional Kepada Janin Yang Ada Dalam Kandungan Istrinya Berkati Para Suami Tempat Ini Kuatkan Mereka Teguhkan Mereka Jamah Mereka Rokudus Ikat Suami Istri Ini Menjadi Satu Kesatuan Yang Utuh Menjelang Kelahiran Buah Cinta Mereka Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Berkati Masa-masa Mengandung Istri Mereka Berkati Masa-masa Kelahirannya Berkati Apa yang Mereka Perlukan Apa yang Mereka Butuhkan Semuanya Dicukupkan Tuhan Dan Akan Keluar Milik Pusaka Tuhan Yang Dipercayakan Tuhan Kepada Para Suami Dan Istri Di Tempat Ini Terima Kasih Bapak Di dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Selamat Menantikan Kelahiran Buah Cinta Dengan Penuh Syukacita Tuhan Yesus Memberkati Shalom Gembala Dan seluruh Pengerja WBD CK7 Serta Jemaat Tuhan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Pendeta Robertus Purwadi SESPD Yang Telah Memberkati Kita Semua Melalui Penyampaian Pesan Firman Tuhan Pada Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Bapak Dan Keluarga Berlimpah Limpah Amin Berikut Kami Sampaikan Pengumuman Kegiatan Sepekan Ibadah Raya Via Live Streaming Hari Minggu Tanggal 6 Februari 2022 Pada Pukul 7 9 11 30 14 16 30 Waktu Indonesia Barat Akan Dilayani Oleh Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham Ibadah Raya Tersebut Akan Disertai Dengan Ibadah Secara Online Lainnya Mulai Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Untuk Ibadah Patron Service Ibadah Dewasa Muda Atau Young Adult Ibadah Youth Dan Junior Bahasa Indonesia Ibadah Anak Bahasa Inggris Dan Ibadah Anak Bahasa Indonesia Serta Ibadah Anak Berkebutuhan Khusus Di Channel Youtube GBI PRJ CK7 316 Youth Ministry English Service Pada Hari Sabtu 5 Februari 2022 Pada Pukul 16 Waktu Indonesia Barat Akan Dilayani Oleh Pastor Joshua Hesler 316 Youth Ministry Diperuntukkan Bagi Anak Muda Dari Usia 12 Sampai Dengan 24 Tahun Mari Kami Mengundang Anak 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 Buda Untuk Bergabung Mengikuti Online Service Tersebut Di Youtube Channel GBI PRJ CK7 Ibadah Onsite Hari Minggu 6 Februari 2022 Akan Dilakukan Di GBI PRJ Pada Pukul 9 Dan 11 30 Waktu Indonesia Barat Akan Dilayani Oleh Ibu Evangelis Indri Parderi Pukul 16 30 Waktu Indonesia Barat Akan Dilayani Oleh Bapak Pendeta Rubin Ong GBI Intercon Pada Pukul 9 Dan 11 30 Waktu Indonesia Barat Akan Dilayani Oleh Pastor Randy Junaid Junaid BSC Dan Pukul 16 30 Waktu Indonesia Barat Akan Dilayani Oleh Ibu Evangelis Indri Pardede GBI Alam Sutramol Pukul 9 11 30 Dan 16 30 Waktu Indonesia Barat Akan Dilayani Oleh Bapak Pendeta Dr. Petra Fangidai MTH Tempat Terbatas Untuk Itu Pastikan Bapak Ibu Booking Etiket Melalui Apps GBI PRJ Group CK7 Guna Mengikuti Ibadah Tersebut Mulai Hari Senin 31 Januari 2022 Pada Pukul 9 Waktu Indonesia Barat Untuk Persembahan Umum Atau Kollektor Perpuluhan Jemaat Ucapan Syukur Dan Lain-lain Dapat Dilakukan Melalui E-Banking Mobile Banking ATM Maupun Online Di Website Rekening Persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin Dengan Nomor Akaun 206 3338 222 Atas Nama KBI PRJ Unit Pengajaran CK7 Kembali Membuka Online Kelas Via Zoom Untuk Kom 100 Sampai Dengan Kom 300 Dan Kom Junior 100 Bagi Bapak Ibu Serta Anak-anak Junior Yang Mau Mengikuti Online Kelas Tersebut Dapat Segera Mendaftarkan Diri Via Link Yang Tersedia Atau Dapat Menghubungi Nomor WhatsApp Yang Tercantum Di Layar Bapak Ibu Sekalian Sehubungan Dengan Hari Raya Imlek Maka Doa Fajar Online Serta Menara Doa Online Pada Hari Selasa Tanggal 1 Februari 2022 Diliburkan Dan Hari Rabu Tanggal 2 Februari 2022 Tetap Diadakan Seperti Biasa Janganlah Kita Jemuh-jemuh Berbuat Baik Karena Apabila Sudah Datang Waktunya Kita Akan Menuai Jika Kita Tidak Menjadi Lemah Itulah Firman Tuhan Di Galatia 6 Ayat 9 Firmannya Mengingatkan Kita Orang Yang Paling Bahagia Bukanlah Mereka Yang Mendapatkan Lebih Banyak Tetapi Mereka Yang Memberi Lebih Banyak We Make A Living By What We Give Be A Blessing To Others Jadilah Berkat Bagi Sesama Itulah Topik Ketiga Dari Series Supplement New Wine In New Wine Skins Anggur Yang Baru Bagi Bapak Ibu Yang Belum Tertanam Di Kul Yang Berada Di Bawah Naungan CK7 Pada Hari Jumat 4 Februari 2022 Pada Pukul 19 Sampai Dengan 21 Waktu Indonesia Barat Dan Pada Hari Sabtu 5 Februari 2022 Pada Pukul 10 Sampai Dengan 12 Waktu Indonesia Barat Untuk Link Zoom Mirik ID Serta Password Dapat Diklik Langsung Di Apps GBI Bapak Ibu Sekalian Bagi Bapak Ibu Yang Membutuhkan Dukungan Doa Secara Spesifik Dapat Mengikuti Rumah Doa Yang Dianakan Setiap Hari Sabtu Pada Pukul 10 Pagi Sampai Dengan 12 Siang Via Zoom Kecuali Hari Sabtu Minggu Pertama Untuk Informasi Dukungan Doa Yang Bapak Ibu Butuhkan Dapat Menghubungi Nomor WhatsApp Yang Tertera Di Layar Bapak Ibu Sekalian Dan Untuk Link Zoom User ID Serta Password Zoom Dapat Langsung Klik Di Apps GPI PRJ Group CK7 Modul Zoom Link Atau Nomor WhatsApp Yang Tercantum Di Layar Bapak Ibu Sekalian Sekian Penghubungan Hari Ini Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Sekalian Tuhan Yesus Memberkati Mari Kami Mengundang Jemaat Welcome Bode Kita Bapak Di Dalam Surga Kami Mengucap Syukur Atas Semua Kebaikan Terima Kasih Buat Semua Pengetahuan Yang Disampaikan Oleh Pembicara Pada Hari Ini Berkati Pembicara Pada Hari Ini Dengan Berlimpah Limpa Dan Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Keluarganya Ada Dalam Penyertaan Tuhan Yang Sempurna Kami Berdoa Buat Para Bapak Bapak Yang Di Rumah Tuhan Raja Tuhan Curahkan Diberikan Kemampuan Untuk Mendidik Dan Membawa Keluarganya Menjadi Keluarga Yang Takut Akan Tuhan Serta Hidup Kudus Kami Berdoa Untuk Para Istri Khususnya Yang Saat Ini Sedang Mengandung Diberkatilah Para Istri Istri Menjadi Tiang Doa Yang Kokoh Dan Diberi Hikmat Dalam Tugasnya Menjadi Seorang Istri Dan Ibu Bagi Anak Anak Diberkatilah Kehamilannya Diberikan Tubuh Yang Selalu Sehat Dan Kuat Selama Masa Kehamilan Tuhan Jaga Dan Pelihara Dan Dijauhkan Dari Virus Covid-19 Proses Kelahiran Tuhan Campur Tangan Dibuat Lancar Dan Dijauhkan Dari Segala Halangan Saat Ini Saya Mengajak Para Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Mari Kita Sama Sama Berdoa Buat Balita Dan Janin Yang Ada Tuhan Cinta Orang Tua Dan Sesama Diberkati Dengan Urapan Daniel Sepuluh Kali Lebih Unggul Dan Cerdas Daripada Orang Dunia Kami Berdoa Buat Gembala Sidang Kami Pak Niko Dan Gembala CK7 Pak Dokter Yanto Diberi Kesehatan Dan Kekuatan Senantiasa Dan Diberkati Pekerjaan Serta Pelayanan Oleh Tuhan Tuhan Menuntun Pak Niko Dan Dokter Yanto Jemaat Welcome Baby Day Diberkati Dan Dilundingi Oleh Tuhan Ini saatnya Kita siapkan Hati Untuk Menerima Berkat Melalui Hambanya Mari Jemaat Welcome Baby Day Yang Dikasihi Tuhan Kita Siapkan Hati Untuk Menerima Berkat Terimalah Berkat Yang Berlimpah Limpah Dari Allah Bapak Kasih Karunia Dari Anak Yang Tunggal Yesus Kristus Dan Penyertaan Yang Manis Dari Rokudus Menyertai Kita Mulai Hari Ini Sampai Maranatha Mari Kita Yang Percaya Dan Sudah Diberkati Kita Katakan Amin